Selamat pagi di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main game Naruto 64 mode lagi Dan di video kali ini gue bakal cobain mode over power dari Obito Uchiha temen-temen Jadi disini Obito nya itu, ini kan dia harusnya gak pake ini ya, gak pake apa namanya Gunbai ya Gunbai itu seinget gue ada di moveset yang ini Cuman di video kali ini, dia nih Uchiha yang ini yang gak pake topeng Dia akan menggunakan Gunbai dan movesetnya bagus banget sih Ini juga salah satu mode dari orang yang sama yang kemarin Obito Obito mode juga sama ya, bener ya Ini orang yang sama guys yang buat ya, yaitu si Kazuki atau si Haikal Thank you buat si Haikal Yang sudah, sebenernya gak, dia gak gak ini sih Bilangnya tuh ke gue, ini mode belum jadi bang Tapi gue tetep mau gue pake ya sekarang ya Karena gue penasaran aja gitu, gara-gara dia bilang belum jadi gue jadi penasaran guys Tapi setelah lagi gue coba di practice barusan itu bagus banget anjir, kenapa belum jadi ya Gue gak tau, udah mungkin ada ngebug-ngebug mungkin Kalo gue baca dari deskripsinya sih, katanya ini karakter Kalo misalkan kena hit, dia bakal ngebug gitu guys Gunbainya bakal hilang ya Cuman is oke, selagi movesetnya masih aman Jadi walaupun bendanya hilang Tapi kalo movesetnya masih bagus, gak apa-apa guys Oke kita langsung cobain aja untuk besi ketek yang pertama seperti ini Bagus anjir ininya Tadi ada gabungan dari Bansotain juga ya kan Kemudian kita cobain kombo atasnya Ini kombo atasnya gue suka nih guys Dadadadadar Bisa dilanjutin lagi anjir, bisa terus-terusan coy Kemudian kita cobain kombo bawahnya Kombo bawahnya gimana nih? Oke di karton Standar Kemudian kombo kiri atau kanannya Oh sama guys Sama, tapi emang gunbainya ini sih tadi tuh ya Ngebug gitu guys Cuman gak apa-apa Biasanya disini ada moveset tambahan guys Kalo misalkan mod ya Oh sama ternyata Oke sama-sama-sama Kemudian skill grapple kita cobain Nah itu kalo di Obito yang kemarin itu Kombo yang tadi tuh yang digeprek sama Gedomazo itu jadi basic attack ya Kemudian apalagi tiltnya Tuh tiltnya Disini masih banyak yang gak ngerti ya cara gunain tilt ya Tilt itu ini guys kayak analog kirinya nih Kan analog kiri jalan-jalan nih ya Abis itu pencet bulet udah gitu doang Tapi dengan cepet gitu Misalnya gini nih Kan kita jalannya panjang Dijadikan pendek kayak gini doang nih Nah kayak gitu tuh Tuh jadinya kayak gitu nanti Jadi kayak jalan tuh pendek gini doang nih Tuk 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 Abis itu langsung bulet Udah gitu doang Ntar kadang emang agak-agak susah guys Harus timingnya emang harus pas juga sih Oke kemudian skill satunya Oke skill satunya standar Apakah bisa ditahan-tahan Oke sama aja ya Kemudian ada skill atasnya Skill atasnya sama ya Seinget gue yang beda deh Ada Shinra Tensei Seinget gue guys Oh bener ya Itu skill kirinya Kalau skill bawahnya Oke skill bawahnya lumayan Kemudian ultimate ya guys Kita cobain ya Kayaknya sih masih sama ya Ternyata sih kalau misalkan mod Cuma move seta doang guys yang diubah ya Kalau untuk ultimate Ultimate nya tuh Biasanya ternyata gak diubah guys Oke kemudian Kita awaken Apakah awaken nya Ada yang berubah sih Kayaknya sih sama ya Oke sama guys untuk Awakened nya gak ada ini Gak ada perubahan Efek apinya lebih gede kah Enggak kayaknya ya Oh iya kayaknya sama aja guys Gak ada beda Paling cuma di ini doang ya Efek nambah speed doang sih Dari Dari awaken nya Dan oke Mungkin kita bakal coba langsung Ke free battle nya aja guys Oke disini untuk free battle nya Gue bakal coba main tim Karena gue disini Pengen coba satu tim Sama si Madara lagi ya bos Kemudian lawannya Naruto nya Masih yang ini sih inget gue ya Belom jadi six pad anjir Masih yang ini guys Oke lawan mereka bertiga nih ya Udah lama banget coy Gue sebenernya jadi kangen main story ini dah Story dari Naruto store 4 ya Kayak Gue pengen main ulang gitu loh Cuma masalahnya Gue udah mainin Di channel itu Udah tamat dua kali guys Seriusan gak Tapi tuh kayak pengen Main di ulang lagi gitu Kayak seru banget anjir Cuma jangan lah ya Ntar orang-orang pada yang hilang Gue kehabisan konten lagi anjir Padahal mah Gue konten banyak banget guys Uset Gue bahkan setiap hari Tidak perlu memikirkan Besok merekaman apa ini Gue tuh mikir Pake bangun tidur coy Seriusan gak Karena gue Game Nartoginan tuh banyak guys Kontennya nih Tidak perlu dibawa pusing Cuma di satu sisi Gue pengen mainin lagi Story 4 gitu loh Cuma kan Tuh jangan lah ya Taranya lah Oke kita fokus lagi disini Mana ini Gunbuenya gak hilang ya Kalo dari deskripsi Modenya Dia bilang Kalo kena damage Gunbuenya bakal hilang guys Ini kayaknya enggak ya Aman gue Masih aman ya Masih aman guys Ngeselin juga orang ya Udah pengen kalah Masih ngeselin juga dia cuy Ika se Kita juga udah lama nih Gak nyobain mode nightmare ya Nanti lah ya Mode nightmare Besok-besok aja guys Sama ini gue juga harus Terus ngebiasain diri nih Sama stick yang baru Karena Tombol L1 L2 nya Kecil banget ya Seriusan dah Gue Kesusahan anjir Ini orang kabur Kagak habis-habis Anjing Gak bisa habis guys Yang gue kaburnya Buset Buset Tembus ya Sinta Tensei nya Ada apaan dah Sinta Tensei nya tembus ya Sama skill tilt nya si Sasuke ya Nah dari tadi kayak Naruto muncul gitu loh Karena kita pengen Pengen ultimate gabungan guys Nanti sama si Madara ya Oke santuy santuy Masih aman Jangan ultimate juga bang Jangan ultimate juga ya Oke masih Masih belum bisa kayaknya ya Masih belum bisa guys Sabar 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 Kita harus Manggil Madara sekali lagi kayaknya Nah udah nih ya Langsung kita ultimate Kayaknya dia bakal kabur-kaburan Eh kena dong Gue kayaknya bakal kabur guys tadi Soalnya darahnya udah sekarat banget deh ya Ini gue suka banget ya animasinya cuy Aku akan mengembalikan sama Madara Kepadamu Buset Ke si Meteor ya Dia kan Madara sama si Obito nya kan Dibom Meteor juga ya Kena DMX sendiri dong berarti Jangan khawatir Aku akan membawa kamu ke dunia Infinite Tsukuyomi juga Oke yang selanjutnya Kita bakal cobain Lawan Minatot ya Kita bakal cobain lawan Minatot guys Sama nih Zetsu nih harus gue review juga sih Di game ini coy Cuma nanti aja loh ya Kita bakal duet lagi Sama si Madara Lawannya ini aja kali ya Gurugai Kakashi Sama Naruto Anjir Karena di animenya ada ya Pertarungan mereka bertiga guys Mapnya kita sesuaikan saja kali ya Disini aja ada Great Ninja War nih ya Pas nih guys Apakah ini battle terakhir kah? Atau battle sekali lagi cuy Battle terlalu cepet dah Slow kita kasih paham disini Ini kena raya kirinya coy Ayo Madara bangun Katone si Obito ini kecil guys Wah gak liat gue coy Dia ngerai kiri Langsung diantam Aduh ditabrak sama gurugai anjir Gurugai ngalangin kita guys Aduh sakrak kita abis lagi Pas banget lagi jangan nge-grab Ayo ini gue kira-kira attack biasa tadi Nih aduh tahan tuh Skill api gue kalo bisa Oke sini aduh dash sama gue Mana sih orangnya anjing Bikin pusing guys Karakternya aslinya bikin pusing tadi ya Aduh gak kena lagi Tuh tahan tuh Ayo beneran tahan coy sama si kakasih ya Bisa temennya solid-solid banget guys Pada bantuin nahan anjir Slow Mampus hilang tuh ya Kita ultimate gabungan dulu gak sih Aduh gak kena guys Ini gak usah kena nih Ini gak usah kena nih ya Nice Silver Suriken Obito Jadi dia kan disini keluarin meteor ya Kalo Bito kan emang bisa ngindarin Kalo Madar gimana guys ngindarin Apakah dia harus menggunakan Sano'o gitu loh Karena kan tadi Meteor aja atau di tempat yang sama anjing Aduh masih ngantuk banget gue cok Seriusan dah Gue besinnya dulu sudah langsung Ngedit videonya Sama langsung mainin game Hongkai Impact ya bos Kayaknya jam 9 release guys Game nya release ya Angin ji Kocok Kuat banget ya Buset Buset Gue gak bisa kabur lagi guys Madara 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 Kasih dia paham Gue gak bisa kabur coy Eh mati dah gue disini dah Tuh loh Kita kasih paham di udara disini ya Gak kena jir Nih makan nih skill grab kita nih ya Kita timpa pake gedo mazo bos Nih gue terakhir ultimate dah guys Finishing tuh ya Kita pake gedo mazo langsung Wah Langsung saja dikasih api-api panas ya bos Biar dia langsung kebakar gitu guys Oke nice try lah ya untuk si guru guy Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah